Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semuanya Salam sejahtera untuk kita semuanya Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Semoga kita adalah bagian dari umat Yang dapatkan syafaat beliau di umil akhir nanti Yang kami hormati Ibu Emma Mustiqawati Selaku kepala SMP Negeri 5 Bogor Yang kami hormati rekan-rekan tenaga pendidik Dan kependidikan Serta seluruh siswa-siswi SMP Negeri 5 Bogor Yang Ibu bangga kami Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Karena berkat rahmatnya lah Ibu dapat hadir secara langsung atau virtual Di tengah-tengah kalian untuk memberikan pembinaan Sebagai pengganti amanat pembinaan Anak-anakku pada akhir-akhir ini Sering kalian menengarkan kumandang lagu Tentang profil pelajar Pancasila Cobalah kembali Kalian simak lirik lagu tersebut Betapa bagus isinya Taukah kalian Bahwa lirik lagu tersebut Sebenarnya adalah Isi daripada Karakter pelajar Pancasila Apa itu karakter Atau profil pelajar Pancasila Profil atau karakter pelajar Pancasila Tidak lain adalah nilai-nilai luhur Yang terkandung dalam Pancasila Di masa-masa akhir ini Nilai-nilai tersebut Sepertinya agak luntur Sehingga Untuk mengantisipasi hal tersebut Pemerintah memandang perdu Untuk memuatkan kembali Nilai-nilai luhur Pancasila Sebagai karakter Yang harus dimiliki oleh Setiap pelajar Baik di tingkat dasar APK Sampai dengan perguruan tinggi Apa itu karakter pelajar Pancasila Yang pertama adalah Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan berakhlak mulia Tentunya Karakter yang pertama ini Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan berakhlak mulia Telah dimiliki oleh kalian semua Hanya perlu dikuatkan Ibu yakin Bahwa kalian Setiap saat selalu terikat Dengan aturan dan norma Yang ada pada agama Selain itu Bagaimana keikhlasan Membantu orang lain Menggalang donasi Bagi korban bencana Itu juga sudah Kalian lakukan Mudah-mudahan Seperti perilaku 5S Senyum, salam, sapak, sopan, dan santun Itu sudah menjadi bagian Pembiasaan dari kita Sehingga nanti pada akhirnya Menjadi budaya kita Yang kedua adalah Menemukan profil pelajar Pancasila Tentang berkebinekaan global Nah, diharapkan Profil berkebinekaan global itu Dapat menjaga budaya luhur Lokalitas dan identitas Sehingga ketika kalian Berinteraksi dengan budaya lain Kalian mampu untuk Mempertahankan Budayanya sendiri Tanpa harus menolak Atau Tidak menghargai budaya lainnya Yang ketiga adalah Profil pelajar Pancasila Gotong Royong Tentunya Kita tahu bahwa Gotong Royong Itu adalah Menjadi identitas Bangsa kita Yang harus dipertahankan Karena ini adalah Sesuatu yang penting Untuk mencapai tujuan bersama Dari suatu kerjasama yang baik Yang keempat adalah Profil pelajar Pancasila Mandiri Mandiri Berarti kita harus mampu Mengeksplore kemampuan Yang ada pada diri kita Untuk kita gunakan Sebagai life skill kita Tanpa kita harus bergantung Kepada pihak lain Tanpa kita harus menuntut Orang lain untuk mengerti kita Tapi kita yang harus mengerti Kondisi kita Untuk bisa hidup Di antara orang lain Yang berikutnya Adalah Profil pelajar Pancasila Kreatif Tentunya Kreatif ini Adalah menjadi jawaban Untuk menghasilkan Sesuatu yang unik Mampu mengubah Perspektif banyak orang Sehingga Akan membuat seseorang Melihat kehidupan Dalam sudut pandang Yang berbeda Ibu yakin Seseorang yang kreatif Akan mampu Membantu Memecahkan masalah Dengan cara yang kreatif Dan yang terakhir Adalah profil pelajar Pancasila Bernalar kritis Di era globalisasi ini Tentunya kompetisi Sangat ketat Sehingga Pendidikan itu Harus mampu Mengarahkan kepada kalian Untuk bisa meningkatkan Daya saing kita Bisa berkompetisi Secara global Ya Nah Untuk mencapai itu Tentunya Maka kita harus Mampu Meningkatkan Kemampuan Untuk bisa Berpikir tingkat tinggi Sehingga Mampu Menang Menang Dalam Kehidupan Ya Dalam Berkompetisi Otomatis Insya Allah Mampu Meningkatkan Kecakapan Hidup Sehingga Kita akan Survive Di masa Yang akan Datang Demikianlah Anak-anakku Mudah-mudahan Penerapan Profil Pelajar Pancasila Dapat Menjadikan Pendidikan Kita Pada Akhirnya Memberikan Dampak Pada Negara Sebagai Negara Yang Berbudaya Dan Mempunyai Perhadapan Yang Baik Di masa Yang Akan Datang Tak Ada Gading Yang Tak Ternetak Demikian Pula Dengan Penyampaian Ibu Ini Mohon Maaf Jika Ada Salah Kata Wabilahi Taufiq Wal Hidayah Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Terima Terima kasih.